Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI oleh Menkopol Hukam mendapat reaksi positif dari berbagai ormas, salah satunya pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Menurut PBNU, sistem kilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. PBNU mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan HTI karena ideologi HTI yang sudah terdeteksi melenceng dari Pancasila sejak tahun 2006 lalu. Menurut Helmi, meskipun NKRI terbentuk berkat kekuatan tangan para ulama terdahulu, namun keperdekaan tahun 1945 silam telah menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu Pancasila. Keberadaan HTI di tanah air dituding pemerintah akan mengganti sistem tatanan pemerintah menjadi kilafah. Pertama tentu PBNU mengapresiasi mendukung langkah tegas dari Pak Presiden Jokowi yang telah menimbang-nimbang, menghitung-hitung, kemudian mengambil satu keputusan untuk melakukan pembebaran terhadap ormas yang ditengarai pertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Keputusan yang telah diambil oleh pemerintah dalam hal ini kita mendukung. Intinya adalah kita menolak apakah itu perangkat dari gerakan ultra kanan ataupun ultra kiri yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, tentu kita harus menegakkan konstitusi.